Pasca dilantiknya Bupati Haryanto dan Wakil Bupati Syaiful Arifin, sejumlah pekerjaan rumah telah menumpuk di hadapan mereka. Bagaimana harapan masyarakat pati terhadap kepemimpinan Bupati Haryanto untuk 5 tahun ke depan? Berikut tanggapannya. Setelah dilantik hari Selasa lalu, sejumlah pekerjaan rumah besar telah menunggu di hadapan Bupati Haryanto dan Wakil Bupati Syaiful Arifin. Selain terkait dengan pembahasan perubahan anggaran tahun 2017 maupun pembahasan anggaran untuk APBD tahun 2018, sejumlah pekerjaan lainnya juga menumpuk di depan mata. Tuti, salah satu warga pati ini mengungkapkan, dengan terpilihnya Bupati Padi Haryanto untuk periode kedua, diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik bersama Wakil Bupati Syaiful Arifin, tentunya dengan melanjutkan program Noto Projo Bangun Desonya. Pemusung dan juga para relawan yang tentunya adalah hadir pada kesempatan ini, ada yang di belakang, ada di depan, ada di semuanya, dan Pak Saikola Rifin, Pakil Bupati, 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 Bupati. Harapan serupa juga disampaikan oleh Zahlatin. Diharapkan ke depan Kabupaten Padi menjadi kabupaten ramah terhadap orang-orang yang kurang beruntung dan mempunyai berkebutuhan khusus. Inginnya supaya pati ini lebih maju, lebih tambah mamur, dan harapan keinginannya supaya terjamin masyarakat ini. Kecil ini bisa terjamin dan adanya mata penjara cepat lancar. Dua harapan perwakilan masyarakat pati ini merupakan bagian kecil dari banyaknya harapan masyarakat terhadap kepemimpinan yang kedua bagi Bupati Haryanto dan wakilnya Saiful Arifin, sehingga menjadi tugas berat dan harus didukung bersama-sama untuk menuju ke Kabupaten Padi yang masyarakatnya akan lebih sejahtera dengan mengusung sulekan Ayokuyup Rukunlan Makaryo, Noto Projo Bangun Deso. Lanjutkan.